Intro Ragam kuliner khas Mahakam Ulu yang dipamerkan pada peringatan hari jadi Kabupaten Mahakam Ulu ke-9 ini layak untuk dicicipi. Namanya beragam, mulai sambal buak uping, puding jagung taging uyan, puding kantong semar, sop jagung ayam kampung, dan lain-lain. Penggerak PKK di Kabupaten ini memastikan makanan yang disajikan ini bergizi tinggi dan halal karena bahan dasarnya sebagian besar tanaman yang banyak tumbuh di Mahakam Ulu. Diakinkan makanan khas Mahakam Ulu ini tidak akan basi dalam jangka satu minggu. Makanan tersebut diperlombakan untuk mengangkat ragam kuliner di Mahakam Ulu. Penyak sekali yang belum bisa kita ekspos makanan-makanan kita yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu ini. Harapan saya ke depan itu terus kita kembangkan-kembangkan bagaimana cara untuk kita ada event seperti ini bisa menjadi oleh-oleh khas Mahakam Ulu. Bisa bertahan satu minggu tanpa bahan pengawet. Pakailah bahan pengawet alami. Itu harapan ke depan. Siapapun yang nanti yang akan menggantikan kita akan meneruskan kuliner-kuliner kita ini kalau bisa ke tingkat internasional. Salah satu peserta dari kecamatan Longpahangai menyebut kuliner yang dibawa merupakan makanan khas dari daerahnya. Mereka bangga memamerkannya agar makanan khas dari daerahnya dikena luas. Dalam mengikuti lomba ini dimana kami berkesempatan untuk memperkenalkan khas-has daerah yang ada di Longpahangai. Salah satunya kami membuat jus buah pangin yang ada di Longpahangai, sambal buah uping, serta puding kantong semar. Semoga ke depannya kuliner khas daerah ini bisa lebih terkenal lagi, lebih bisa dibudidayakan lagi. Bagi yang belum pernah berkunjung ke daerah ini, disarankan sekali waktu singgah dan mencicipi makanan khas di daerah tersebut yang terbuat dari bahan alami. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu.